Intro Hampir 10 tahun terakhir diplomasi Indonesia mendapat sorotan tajam dan pada 2022 lalu presidensi Indonesia di G20 mendapatkan pujian besar dari dunia internasional dan tentu saja hal tersebut tidak lepas dari peran para diplomat kita dan saat ini Indonesia sebagai agen perdamaian dunia terus melakukan perjuangan dalam kemerdekaan Palestina apa saja sih yang sudah Indonesia lakukan dan apa saja yang akan Indonesia lakukan ke depannya untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina simak wawancara kami dengan Menteri Luar Negeri, Ratna Marsudi Selamat pagi Ibu Menlu, terima kasih banyak atas waktunya karena sudah diselah-selah kesibukan Ibu Menlu yang kita tahu padat banget Ibu sudah memberikan waktu untuk berbincang dengan medkom.id Ya Bu, sehat Bu? Alhamdulillah sehat, terima kasih Sehat juga ya Sehat Bu, Alhamdulillah Oke Ibu kita mau langsung aja nih Ibu selama kita udah tahun Ibu udah 10 tahun Hampir 10 tahun mau jadi Menlu Bu Bagaimana perasaan Ibu mengenai diplomasi Indonesia apakah itu sudah sesuai dengan jalurnya atau mungkin memang masih perlu ditambah lagi Bu untuk diplomasi Indonesia ini? Jadi kalau kita lihat diplomasi itu adalah hal yang memang harus terus menerus dilakukan dan diplomasi itu adalah sebuah proses investasi yang panjang sekali Jadi pelaksanaan diplomasi Indonesia juga tidak hanya dilakukan di dalam 10 tahun terakhir tetapi dibangun dari apa yang sudah dilakukan para pendahulu kita Nah kalau kita lihat setiap masa pasti tantangan dan peluangnya berbeda Memang yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana diplomasi di dalam era tertentu ini dapat mengatasi tantangan kemudian dapat menggunakan oportunitas, kesempatan semaksimal mungkin untuk kepentingan nasional dan tentunya tidak lupa karena ada memang amanat konstitusi bahwa kita harus berkontribusi di dalam perdamaian stabilitas dan juga kemakmuran dunia Jadi kembali ke pertanyaan kalau apakah sudah on track kalau saya dari penilaian saya sudah that is the maximum that we can do apakah perlu ditambah iya tentunya setelah pasca 10 tahun ini siapapun yang akan mengganti posisi saya sebagai Menteri Luar Negeri pasti akan banyak hal-hal baru yang perlu ditambahkan intinya sebenarnya seperti itu Jadi kan Bu di dalam dari awal tahun Ibu mulai menjadi Menteri Luar Negeri dan kemudian di kedua kalinya Bu itu kan Presiden Joko Widodo mau agar diplomasi ekonomi ditingkatkan Nah selama ini capaiannya sudah seperti apa Bu untuk diplomasi ekonomi sendiri Oke diplomasi ekonomi emang diplomasi jadi pada saat kita mulai kita menyampaikan prioritas 4 plus 1 di empatnya ini antara lain ada diplomasi ekonomi ada pelindungan WNI kemudian ada diplomasi perbatasan dan kedaulatan serta kontribusi kita ke dunia internasional sementara plus 1 nya adalah membangun infrastruktur diplomasi kita karena penting sekali ini infrastruktur ini terus dibangun Nah kembali ke pertanyaan mengenai diplomasi ekonomi yang jelas mindset para diplomat kita berubah cukup signifikan jadi memang natur awal dari kementerian luar negeri lebih banyak fokus di bidang politik tetapi tantangan zaman berubah setiap kali kita melakukan pertemuan bilateral maka isu ekonomi ini semakin lama semakin menonjol oleh karena itu para diplomat mau tidak mau dipaksa untuk memahami memahami ilmu ekonomi walaupun nanti pelaksanaannya akan dilit oleh sektoral oleh karena itu pertama perubahan mindset itu sudah ada yang kedua kalau kita lihat dari hasil saya ingin contohkan adalah perdagangan perdagangan kalau kita lihat dari awal kita berangkat sampai sekarang secara keseluruhan itu meningkat sekitar 24% sementara investasi meningkat lebih dari 32% nah perdagangan meningkat biasanya kita mencoba untuk membuka akses pasar lebih banyak dan pada saat membuka akses pasar hal yang biasanya juga kita lakukan adalah menyelesaikan perjanjian-perjanjian perdagangan investasi jadi dalam kurun hampir 10 tahun ini perluasan akses pasar dilakukan melalui penyelesaian 27 perjanjian perdagangan investasi termasuk perluasan akses pasar ke yang dinamakan pasar non-tradisional misalnya di Amerika Latin, Afrika, dan Karibia oleh karena itu untuk pasar-pasar non-tradisional ini kita melakukan atau menginisiasi hal-hal baru dilaksanakannya INALAC, kemudian Indonesia African Infrastructure Forum dan lain-lain dan juga kita mendukung hilirisasi BUMN Global dan lain-lain dan ingat waktu pandemi dalam konteks ekonomi juga kita sangat aktif untuk melakukan diplomasi kesehatan jadi memang betul-betul sangat terasa banget bahwa diplomasi ekonomi ini sangat diperkokoh selama hampir 10 tahun ini sudah lebih baik lagi untuk ekonomi kita iya, karena kita tahu bahwa diplomasi adalah salah satu alat untuk memperjuangkan kepentingan ekonomi Indonesia kita beralih dari diplomasi ekonomi ke salah satu yang juga penting ya itu diplomasi perlindungan WNI kita kan banyak banget nih di luar negeri nah saat ini apakah diplomasi perlindungan Indonesia sudah maksimal untuk para WNI atau apa yang ada lagi yang harus ditingkatkan karena kan kita masih banyak yang memiliki kasus-kasus di luar negeri jadi kalau tadi saya sampaikan pada saat kita bicara diplomasi ekonomi terlihat sekali 10 tahun ini terjadi perubahan mindset yang sangat luar biasa nah pelindungan itu dimulai pada saat Pak Hasan Wira Yuda menjadi Menteri Luar Negeri jadi mindset itu sudah perlahan diubah oleh Pak Hasan dan tugas saya adalah memperkokoh kenapa harus diperkokoh? karena tantangannya sangat luar biasa semakin banyak warga negara Indonesia yang traveling ke luar negeri tinggal di luar negeri, bekerja di luar negeri dengan bertambahnya angka ini berarti potensi resikonya menjadi semakin besar nah saya ingin melihat data paling tidak 9 tahun terakhir ini ya sejak 2014 sampai 2023 ada 218.313 kasus WNI yang berhasil kita selesaikan lebih dari 218.000 banyak banget ya kemudian 360 WNI berhasil kita selamatkan dari hukuman mati selain itu 18.022 WNI berhasil kita repatriasi dari berbagai situasi darurat di zona konflik maupun bencana alam kemudian ada 56 warga negara Indonesia yang berhasil kita bebaskan dari penyanderaan ada lagi data yang kita miliki 1 triliun rupiah hak finansial WNI dapat kita kembalikan dan pada saat pandemi kemarin lebih dari 88.000 WNI di luar negeri kita fasilitasi pemberian vaksinnya jadi sekali lagi mindset sudah mulai dibangun sejak Pak Hasan kita perkuat karena memang jumlah WNI yang berada di luar negeri semakin bertambah yang berarti juga hitung-hitungan risikonya juga semakin bertambah dan angka-angka yang saya sebutkan tadi adalah salah satu angka untuk mendukung penguatan itu tentunya kita tidak lupa untuk memperkuat juga instrumen hukum undang-undang inovasi sistem perlindungan melalui pemanfaatan teknologi digital dan juga berusaha mengatasi yang kita sampaikan koordinasi kita adalah bagian Kemlu adalah bagian hilirnya maka kalau kita ingin memperkecil jumlah kasus mau tidak mau bagian hulunya juga harus diperbaiki dan ini yang saya terus menerus berkoordinasi dengan KL terkait mengenai pentingnya hulu ini ditata secara lebih baik Mas, untuk kasus TPPO ya Bu? Ya, sangat TPPO yang terutama yang menggunakan teknologi online scam yang akhir-akhir ini sangat marak maka pada saat KTT di Labuan Bajo KTT ASEAN di bawah keketuaan Indonesia isu ini diangkat oleh para leaders ada statement para leaders khusus mengadres mengenai masalah kejahatan TPPO yang menggunakan teknologi seperti online scam karena korban dari warga negara Indonesia termasuk yang paling banyak di Asia Tenggara ini tapi untuk dari kerjasama dengan ASEAN itu sudah ada sudah dilakukan Bu? sudah, sudah dilakukan dan waktu KTT yang di Labuan Bajo jadi KTT pertama di bawah keketuaan Indonesia hal itu sengaja memang kita ambil karena marak sekali dan korbannya melibatkan hampir seluruh warga negara Asia Tenggara dan itu sudah mulai dilakukan misalnya pada saat kita harus mengevakuasi warga negara kita di Kamboja itu otomatis kerjasamanya akan berjalan jadi Kamboja sangat membantu memfasilitasi evakuasi warga negara kita demikian juga yang harus kita evakuasi dari wilayah Nyanmar melalui perbatasan Thailand otoritas di Thailand juga memberikan bantuan yang sangat luar biasa demikian pula yang berada di Filipina di Filipina cukup banyak kasusnya juga itu hasil dari kerjasama antar ASEAN berarti ya Bu ya? ya, kita cukup kokoh di ASEAN untuk kerjasama-kerjasama yang sifatnya kekonsuleran seperti itu cukup kuat oke, dan di 10 tahun ini kan Bu Indonesia juga selalu menggembar-gembar kan bahwa kita adalah agen perdamaian dunia nih Bu nah, sejauh ini capaian Indonesia sebagai agen perdamaian dunia nih Bu apa saja sih Bu? oke, kalau kita bicara agen perdamaian jadi intinya begini kita kan memiliki prinsip dasar politik luar negeri yang bebas aktif nah, dengan bebas aktif ini memberikan keleluasaan kita untuk bergerak untuk bergerak, kita bebas bermitra dengan siapapun selama itu selama kemitraan itu saling menguntungkan jadi kepentingan nasional dan aktif memang sesuai dengan mandat konstitusi yang tadi saya sampaikan aktif untuk memberikan kontribusi kepada masalah-masalah perdamaian dunia dan juga kemakmuran nah, dalam hampir satu dekade ini peran sebagai jembatan perbedaan itu sangat kental paling tidak ada dua contoh besar yang ingin saya berikan contoh pertama adalah pada saat Indonesia menjadi presiden dari G20 jurang perbedaan di antara negara-negara anggota sangat-sangat-sangat besar tetapi dengan rekam jejak diplomasi Indonesia yang dikenal mencoba merangkul, menjembatani, dan sebagainya sehingga muncul trust yang besar kepada presiden G20 saat itu yaitu Indonesia singkat kata G20 berhasil kita, apa namanya kita kelola dengan baik selama satu tahun menghasilkan deklarasi tidak hanya deklarasi tetapi juga menghasilkan proyek-proyek yang sifatnya konkret itu satu hal yang sama terjadi lagi di ASEAN ASEAN bermitra dengan banyak negara negara-negara besar yang negara-negara itu juga sebagian besar merupakan anggota G20 bagaimana Indonesia tetap meletakkan ASEAN dalam posisi sentral itu bukan hal yang mudah di tengah tarik-menarik yang luar biasa disitulah kita menunjukkan leadership kita bahwa kita mampu meletakkan ASEAN di driving seat di sentral dan bisa menafigasi segala perbedaan yang ada sehingga intinya menjamin perdamaian stabilitas di Asia Tenggara kemakmuran di Asia Tenggara mempersiapkan ASEAN untuk ke depan sampai 2045 kemudian sebagai agen perdamaian dalam konteks salah satu contoh lagi adalah di Palestina mungkin nanti Palestina sesi sendiri karena banyak sekali yang saya ceritakan mengenai Palestina di Afghanistan fokus kita kita terlibat dari awal mengenai proses perdamaiannya itu sendiri tetapi situasi kemudian berubah seperti saat ini tetapi kita tetap memiliki fokus pada akses yang setara kepada pendidikan untuk kaum perempuan di Afghanistan sebentar lagi saya akan ke Doha untuk menghadiri pertemuan para utusan khusus untuk Afghanistan dan kita antara lain akan bicara mengenai masalah pendidikan akses kesetaraan akses untuk pendidikan bagi kaum perempuan Afghanistan dan masih banyak lagi hal-hal yang dapat saya contohkan intinya adalah peran kita sebagai bridge builder akan kita teruskan oke Bu tadi Ibu sempat minggung juga selalap Palestina nih Ibu kita pengen dengar Ibu karena kan selama ini kita lihat Bumenlu selalu bolak-balik untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina kemana-mana gitu kan Ibu nah kamu pengen dengar dari cerita Bumenlu sudah sejauh mana sih Ibu perjuangan Indonesia untuk Palestina ini Palestina ini perjuangan yang sangat panjang dan kita ingat sejak 1955 di Bandung Palestina adalah satu-satunya negara satu-satunya peserta KAA yang sampai saat ini belum memperoleh kemerdekaannya jadi sekali lagi ini adalah isu terkait penjajahan bukan isu agama nah komitmen Indonesia terhadap Palestina tidak pernah surut kita sampaikan di berbagai forum internasional juga di setiap pertemuan bilateral maupun pertemuan kawasan jadi isu ini kita bawa terus ke semua pertemuan termasuk saya baru saja kembali dari Uni Eropa dari pertemuan Uni Eropa di Brussels pada saat saya diminta menjadi salah satu pembicara utama di pertemuan EU Indo-Pasifik Ministerial Forum mengenai Indo-Pasifik itu pun saya injek isu Palestina pada saat saya bicara mengenai ASEAN EU Ministerial Meeting disitu juga saya injek mengenai masalah Palestina nah di tanggal 23 Februari nanti semula memang kita pikir kita akan mendapatkan giliran pada tanggal 19 Februari di beberapa pernyataan saya yang dulu saya sebutkan 19 tapi ternyata setelah keluar jadwal dari ICJ kita mendapatkan giliran di tanggal 23 Februari saya akan menyampaikan oral statement di International Court of Justice jadi sebagai informasi sedikit bahwa penyampaian oral statement ini adalah permintaan masukan dari ICJ berupa advisory opinion dari Indonesia mengenai Palestina yang diminta oleh majelis umum jadi majelis umum meminta pandangan ICJ nah untuk memformulasikan pandangan ini ICJ meminta negara-negara untuk memberikan masukan maka kita akan memberikan masukan kepada ICJ masukan ini dua jenisnya tertulis sudah kita berikan pada bulan Juli kemudian yang oral statement akan saya sampaikan di tanggal 23 Februari ini dan saya perlu tekankan sekali lagi bahwa advisory opinion ICJ ini berbeda dengan langkah yang dilakukan oleh Afrika Selatan jadi tracknya berbeda ini adalah track atas permintaan atas permintaan masukan dari majelis umum kepada ICJ Afrika Selatan ini basisnya adalah konvensi genosida khusus yang terkait dengan masalah Gaza saat ini jadi ini adalah dua soalnya di publik suka kecampur-campur makanya ini perlu saya jelaskan bahwa ini adalah track yang berbeda berarti bu untuk track yang kita ini untuk kemerdekaan palestinanya bu palestina lebih secara komprehensif sebenarnya pertanyaannya itu kalau disederhanakan pertanyaan dari majelis umum itu kepada ICJ apakah semua hal yang dilakukan oleh Israel kepada palestina sejauh ini adalah sah atau legal pertanyaannya itu jadi lebih komprehensif yang akan Indonesia sampaikan apakah bukan sudah meminta pendapat dari ahli hukum nanti tanggal 23 ya tanggal 23 karena proses konsultasi terus kita lakukan kita sudah minta pandangan para apa namanya para ahli hukum internasional terus kemudian proses konsultasi kita lanjutkan baru kemarin kalau tidak salah kementerian luar negeri juga mendapatkan masukan dari LSM pekiat HAM dan sebagainya jadi sekali lagi proses konsultasi publiknya kita lakukan seinklusif mungkin kemudian dari situ kemudian kita akan ramu dan setelah diramu kita akan sajikan atau kita akan sampaikan di ICJ tanggal 23 Februari jadi itu waktunya memang mepet sekali dari jadwal karena saya dari Rio de Janeiro ada pertemuan para menteri luar negeri G20 dari Rio sampai di Belanda 22 sore 23 nya saya sampaikan oral statement berarti oral statement ini apa ya yang ingin Indonesia ungkapkan berarti ya bu kita akan melihat semuanya dari sisi hukum internasional mudah-mudahan dan saya yakin apa yang disampaikan oleh para pihak negara-negara yang akan menyampaikan advisory opinion ini akan memperkuat apa yang akan disampaikan ICJ dalam menjawab pertanyaan Majelis Umum BBB tapi apakah kita ada rencana nih bu mungkin untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel agar supaya kita makin leluhas untuk melakukan persaat ini belum karena buat kita kita bicara dulu mengenai two-state solution two-state solution itu adalah hasil keputusan dari Dewan Keamanan PBB GE berkali-kali juga menyebut mengenai two-state solution jadi selama two-state solution belum terrealisir saya kira akan sangat sulit bagi Indonesia untuk apa namanya memikirkan masalah hubungan dengan Israel dan tadi kan ibu two-state solution itu adalah keputusan Deka tapi bagaimana peran PBB saat ini itulah yang terus kita dorong itulah yang terus kita dorong saya berkali-kali menyampaikan di depan Dewan Keamanan PBB bahwa apa yang dilakukan sejauh ini oleh Dewan Keamanan PBB sangat jauh dari harapan publik internasional bahkan harapan negara-negara anggota PBB dalam artian pertama apa yang sudah diputuskan tidak diimplementasikan pertanyaannya kenapa Deka PBB dibentuk untuk menjaga perdamaian dan mereka mendapatkan mandat yang sangat luar biasa kemudian yang kedua Deka PBB terkait dengan Palestina keputusan-keputusannya sangat minimal kenapa keputusan-keputusan sangat minimal apalagi terkait mengenai ceasefire belum ada keputusan yang spesifik mengadres isu ceasefire padahal semua orang tahu bahwa ceasefire ini ini adalah awal dari semua perbaikan yang ingin kita lakukan apa kendalanya kendalanya adalah di sistem veto itu sendiri jadi seharusnya pada saat sudah menyangkut kemanusiaan ini politik tapi beririsan besar dengan masalah kemanusiaan kenapa beririsan besar dengan masalah kemanusiaan lebih dari 28 ribu orang sudah kehilangan nyawa sejak 7 Oktober dan sebagian besar sekitar 70% adalah perempuan dan anak-anak jadi siapa pihak yang mengatakan bahwa ini bukan masalah kemanusiaan ini yang terus saya sampaikan di depan Dewan Keamanan dan saya saya dan Indonesia tentunya pada saat saya bicara saya ini berarti Indonesia Indonesia tidak akan pernah lelah untuk terus berada di garis depan membela keadilan justice dan kemanusiaan bagi bangsa Palestina jalannya mungkin akan panjang sekali tantangannya kita tahu sangat berat tapi bukan karena tantangan yang berat dan jalan yang panjang itu kemudian kita surut enggak kita akan tetap maju bersama bangsa Palestina oke Bu ditambahkan dengan ada serangan lanjutan untuk dirafah nih Bu berarti kan sudah tidak bukan di Gaza Utara lagi kan Bu seperti yang awalnya disambutkan nah tekanan Indonesia untuk ke DKPBB ini nanti setelah ya ini semakin banyak tentunya korban jiwa yang jatuh apakah rencana apakah Indonesia akan menyampaikan atau menekan untuk hak veto ini ditiadakan atau reformasi DKPBB reformasi jelas hak veto ditiadakan akan sulit karena memang aturannya dibuat sulit untuk meniadakannya jadi balik-balik kan aturan dan ternyata memang aturannya dibuat sulit untuk meniadakan hak veto tetapi kan kita akan cari jalan semua jalan kita akan coba gunakan agar sekali lagi kekejaman itu dapat dihentikan mengenai masalah serangan-serangan ke Rafah saya ingat betul pada saat ada pertemuan para menteri luar negeri OKI pertemuan luar biasa ada di Jeddah pada saat itu saya harus meninggalkan presiden yang sedang kita sedang ada kunjungan di Tiongkok presiden mengatakan oke gak apa-apa pergi dulu saya pergi ke Jeddah dan disitu saya ingat betul karena itu hal baru yang kita sampaikan kita bilang bahwa apa yang dilakukan Israel ini semuanya well scenario untuk kalimat saya to wipe out Palestinians from their land dari tanah mereka dan to wipe out untuk menghilangkan isu Palestina itu sendiri nah ini terbukti Gaza dari utara disodok ke bawah selatan ke selatan pun diserang terus mereka yang diinginkan oleh Israel adalah orang-orang Gaza itu keluar dari Gaza hal yang sama dilakukan di West Bank mereka didesak terus agar mereka keluar dari West Bank sehingga sudah tidak akan ada lagi orang Palestina yang tinggal di tanah-tanah Palestina dan kita tolak dengan keras upaya ini dan kita akan berjuang terus sekali lagi yang kita perjuangkan adalah keadilan kemanusiaan kemanusiaan jadi saya kalau bicara mengenai Palestina saya panjang dan ya amin karena it's too much it's too much gemes gak sih bu karena kan ini sudah di depan mata sudah terlihat gitu bu it's too much makanya kita kemudian berusaha untuk apa ya untuk memperkuat the like-minded countries ini untuk berjuang bersama karena kalau kita berjuang sendiri-sendiri akan susah kita berjuang bersama dan saya termasuk satu di antara OIC-IT OIC-IT itu OIC-8 para 8 menteri luar negeri OKI yang terus akan melakukan upaya bersama tentunya dengan seluruh OKI untuk berjuang bagi bangsa Palestina dan saat ini adalah saat yang paling tepat untuk kita terus perkuat perjuangan kita karena sudah terlalu it's enough it's too much agenda selanjutnya OIC-IT ini kemana bu apakah sudah ada kita sudah ke P5 apa namanya capital sudah dan kita juga sudah ke Oslo untuk bertemu dengan Nordics dan Penelux saya waktunya waktu itu memang saya tidak ikut karena tabrakan dengan berbagai schedule saya kita akan lihat kita akan lihat next apa yang dapat kita lakukan tetapi kita terus berkoordinasi misalnya pada saat ada pertemuan di DKPBB itu biasanya kita masuk juga ke situ jadi koordinasi terus dilakukan oke bu dan ini selanjutnya ibu agendanya mau kemana setelah ini kan lagi banyak abis pemilu ini apakah akan ada agenda selanjutnya abis pemilu immediately saya akan ke Doha tadi saya sampaikan isunya adalah Afganistan dari Doha saya akan ke Rio de Janeiro Brazil karena Brazil sedang menjadi presiden dari G20 untuk pertemuan para menlu G20 dari Rio de Janeiro saya ke Denha untuk urusan ICJ isunya Palestina dari Denha saya akan ke Genewa untuk hadir dalam pertemuan Dewan HAM PBB karena Indonesia sedang menjadi anggota Dewan HAM dan juga ada acara mengenai disarmament pertemuan disarmament di Genewa juga kebetulan Februari Maret atau Maret April saya lupa Maret April eh enggak Februari sorry saya lupa apakah Februari Maret atau Maret April Indonesia sedang menjadi presiden untuk isu disarmament di PBB setelah itu kembali sebentar dan juga ada KTT ASEAN Australia di Melbourne jadi agendanya padat untuk KTT Pak Jokowi berarti hadir presiden insyaallah insyaallah akan hadir oke bu nah ini terakhir banget nih ibu terakhir banget kita balik lagi ke 10 tahun diplomasi Indonesia setelah ibu 10 tahun nanti ke depannya ibu harapkan apa sih untuk diplomasi Indonesia saya selalu berusaha untuk berpikir positif dalam artian siapapun yang akan menggantikan saya yang akan menjadi apa ya ada di driving seat menjadi pengemudi menafigasi menafigasi diplomasi Indonesia saya yakin akan diperkuat terus akan terus diperkuat terus karena mesin kita mesin diplomasi kita itu sudah kokoh kemudian kalau kita bicara sistem di Kemlu semuanya sudah well established kalau kita bicara birokrasi saya yakin birokrasi di Kemlu is among the best yang kita miliki jadi infrastrukturnya sudah sangat bagus just make use of all this very good infrastructure untuk mencapai kepentingan-kepentingan nasional kita di masa yang akan datang selamat menikmati selamat menikmati